kuliah di hukum hukum Universiti Konogoro ngambil hukum internasional terus setelah lulus tuh sempat kerja di bagian legal, ada beberapa perusahaan yang aku ikut bergabung dan di tahun 2018 itu akhirnya aku tuh kayak yang gak suka Zodiac, tiba-tiba tuh suka suka Zodiac gitu karena ada teman bergaulan yang ngomongin Zodiac, tapi aku sendiri tuh kayak aku namanya, kurang percaya sampai kayaknya tuh tahun 2018 maksudnya kayak panggilan gitu loh kakal panggilan buat aku secara personal untuk mendalami ilmu ini kayak gitu dari situ aku udah mulai mendalamin ilmu per Zodiacan setiap ketemu teman ternyata sekali dipancing sedikit ini tentang Zodiac mereka juga antusias gitu kan jadi kayak sambut-menyambut gitu yaudah ngomong-ngomong lagi tentang Zodiac aku juga buka buka teorinya, dan aku make sure ke teman-teman yang Zodiacnya tertulis di teori astrologi seperti itu dan semakin nyambung kayak gitu terus semakin kelamaan-kelamaan lama-lama itu aku ketemu teman juga yang jago astrologi jadi dia juga memperdalam tapi dia gak terlalu apa namanya fokus 100% disitu kayak gitu jadi kayak kita tetap bisa sharing ilmu dan semakin dalam ini astrologi selama ini dimicarain orang-orang baik di literatur online ataupun cetak itu tuh biasa yang diomongin itu mostly itu adalah matahari sunshine kayak gitu jadi kalau sunshine itu matahari itu yang biasa kita tanyain ke orang-orang Zodiac lo apa gitu kan oh Zodiac lo Libra lah itu kita ngomongin matahari kayak gitu sedangkan setiap orang itu punya selain sunshine itu masih banyak lagi komponen-komponen planet yang mereka punya Zodiacnya masing-masing contohnya misalnya aku pribadi misalnya matahari aku tuh Scorpio jadi Zodiac aku Scorpio tapi untuk bulan planet Merkurius Venus sampai Pluto itu bisa aja diisi sama Zodiac lain kayak gitu jadi sebenarnya setiap manusia tuh unik ya tergantung dia tengah lahirnya kapan jam lahirnya kapan dan juga kota lahirnya dimana kayak gitu oh gitu jadi misalnya tadi mataharinya adalah Libra berarti tapi ada elemen-elemen lainnya di selain itu ya yang kemudian masuk dari perbintangan lain nah ini belajar untuk belajar ini sendiri itu harus sekolah khusus kah atau gimana selain tadi literatur ya bener jadi kalau saya buat yang pertama-tama itu aku pribadi itu belajarnya dari literatur online dulu dan aku 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 juga ke orangnya langsung jadi aku kayak terbanyak pergaun aku ngobrol sama temen kenalan sama temen baru kayak gitu kan dan situ kita cerita tentang astrologi nah makin kelamaan kan aku makin pede dong kayak setelah crosscheck-crosscheck sana ke sini jadi gak cukup teorinya doang tapi prakteknya juga dijalankan nah one day itu aku apa namanya mencoba untuk mencari sertifikasi online kayak gitu jadi sertifikasi ini ini online buat belajar astrologi cara yang ramal apa segala dan kita tuh mesti bayar kelasnya itu kayak gitu kan dan aku di kelas itu untuk bisa meramal atau memprediksi kayak gitu ada prediksi jangka panjang dan juga ada prediksi jangka pendek oke jadi bersertifikasi jadi seorang astrolog pun bersertifikasi nah yang mau aku tanya gini yang menarik Kak Gopin misalnya gini beda-beda gak sih misalnya gini Valeska Zodiacnya Libra kemudian misalnya Anita Zodiacnya juga Libra tapi bisa berbeda gak kisahnya atau karakternya atau apanya lah itu kalikunya bisa bisa beda ya bisa bisa banget berbeda jadi kayak mostly 50% itu sama diwakilkan oleh Zodiac mataharinya Libra tapi untuk komponen yang lainnya itu bisa berbeda yang tadi seperti aku udah jelasin itu Kak jadi sebenarnya manusia itu setiap orang itu unik gitu loh Kak jadi kayak kita gak perlu yang namanya minder ataupun ngerasa kita ini masih kurang apa segala cuma setiap manusia itu kayak dari astrologi itu ditentuin nih kamu kelebihannya apa kemampuan kamu apa di bidang apa kayak gitu-gitu tuh udah ada walaupun sebenarnya Zodiacnya sama kayak gitu jadi ada kesamaan tapi juga ada keunikan dia masing-masing terima kasih Kak Gotin untuk perkenalannya tentang ilmu perbintangan dan gimana Kakak bisa banding setir dari hukum tiba-tiba mendalami astrologi dan sekarang udah buka praktek konsultasi resmi dong ya aku udah buka di Instagram kayak mau coba dibantuin untuk mengenal diri kalian karakter kalian ataupun mau bacain orang lain pun aku bisa bantu kayak gitu oh baca orang lain bisa ya jadi kayak misalnya Kak Amanda Manopo bintangnya misalnya 6 Desember tuh bintangnya apa tuh Zodiacnya Sagittarius Sagittarius itu Amanda Manopo Sagittarius Kak akhir-akhir akhir-akhir percintanya gimana gitu bisa bisa di apa namanya kita harus cocokin juga dengan kalender perzodiakan kayak gitu dia di Desember house-nya berapa-berapa-berapa terus kita cocokin sama penanggalan tahun itu kayak gitu baik baik ribet juga ya ternyata ya nah sekarang nah ini kebetulan udah mulai masuk pertanyaan kita langsung masuk ke materi kalian kagetin mengenai bagaimana peruntungan percintaan Anda di tahun 2021 berdasarkan Zodiac nah dari susahnya dulu tahun 2021 dari sisi ilmu perbintangan seperti apa kehidupan percintaan di 2021 oke jadi tahun ini itu untuk Zodiac Zodiac tertentu itu mempunyai benefit yang lebih besar gitu kan daripada yang lainnya nah tahun ini itu karena kalau bahas teori dikit posisi planet Jupiter itu in Aquarius Jupiter itu planet keberuntungan jadi di Pluto itu rasi bintangnya sedang di Aquarius kayak gitu kan jadi secara tidak langsung menguntungkan bagi Zodiac yang berelemen udara dan berelemen api kayak gitu kalau elemen udara itu ada Gemini Libra dan Aquarius kalau elemen api itu ada Leo Aries dan Sagittarius kayak gitu jadi khusus buat keenam Zodiac yang tadi aku sebutkan kalian itu lebih beruntung maksudnya kayak lebih ada suatu motivasi aja di tahun ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan mendatangkan keuntungan kayak gitu jadi ini termasuk dalam hal percintaan ini cukup mempengaruhi kalian tapi kalau misalnya aku bisa mention untuk tahun ini kira-kira Zodiac Alpha yang cintanya itu sangat membara gitu kan ya ya sebenarnya membara membara banget gitu ya Raya nah ini aku ada mention tiga Zodiac ini semuanya fire sign elemen api ada Leo ada Sagittarius dan ada Aries kayak gitu ini membara banget di antara tiga ini yang paling yang paling membara di antara tiga tiga ini semua membara banget tahun ini nah puncaknya itu kapan puncaknya itu nanti sekitar apa namanya bulan Juli kayak gitu kenapa pada saat bulan Juli karena menurut kalender astrologi itu posisi planet Venus dan Mars itu ada di Leo kayak gitu jadi aku jelasin sedikit Venus itu itu melambangkan secara simpelnya ya aku gak jelasin terlalu banyak takut pusing Venus itu Venus melambangkan bahasa cinta setiap orang kayak gitu dan Mars itu gairah passion semangat kayak gitu nah pada bulan Juli nanti kedua posisi planet ini diisi sama elemen api which is Leo sama raksi bintang Leo jadi kebayangkan gak kan udah bahasa cintanya oke terus gairahnya membara-bara jadi kalau buat teman-teman yang Zodiac yang Fireside Aries Sagittarius dan Leo ini waktu yang tepat buat kalian memaksimalkan dunia percintaan kalian kayak gitu aku kok dengerinnya deg-degan ya ikut membara loh aku dengerinnya tapi by the way kalau berarti ini peluang yang bagus dong buat para jomblowers jadi kalau tadi si Leo Sagittariusnya misalnya masih jomblo di tahun ini harusnya peluangnya mendapatkan pasangan di tahun ini besar dong ya peluangnya mendapatkan pasangan besar di tahun ini tapi bagi kalian yang memperusaha juga cuma kan ada beberapa orang yang kayak santai-santai dulu ataupun ngerasa aku belum cukup qualified atau maafan gitu-gitu kan tapi kalau kalian ngerasa udah siap kalian bagus untuk mengejar itu di bulan Juli Juli ingat itu pemirsa yang berzodiak Leo Sagittarius dan satu lagi apakah Aries ini saat yang tepat keberuntungan akan datang padamu manfaatkan waktunya sebaik-baiknya khususnya di bulan Juni Juli Juli ini lagi benar-benar bergairah-gairahnya lagi panas-panasnya oke kebetulan juga secara apa ya tahun ini aku melihat bahwa secara global kayaknya memang kita tuh lagi seneng banget sama yang baper-baperan emang contoh sinetron-sinetron yang berbaper-baperan itu kayaknya hits banget kan kak gitu kan untuk kita cerna gitu kan yang baper-baperan sama Korea iya betul nah kalau untuk Gemini Libra dan Aquarius gimana Libra gimana nih nasibnya Libra yang ada di hadapanmu kalau Libra tahun ini dia Libra Aquarius dan apa namanya dan Gemini Gemini itu tahun ini dia diperbudaya dengan komunikasi yang baik kayak gitu jadi dia bisa sepik-sepik gitu lah kalau misalnya buat ngerayu-nerayu orang ataupun modus-modusan ya intinya dia gampang ambil hati orang lain di tahun ini lebih banyak peluang itu jadi untuk menyebar networking memperluas jaringan tiga zodiac ini punya kelebihan di tahun ini kayak gitu jadi kalian bisa manfaatin untuk dunia percintaan juga bisa tapi tetap harus usaha ya nggak bisa datang dengan sendirinya gitu aja ya ya nggak bisa juga sih kalau misalnya bisa kita fighting dari satu dari sekian miliar manusia di dunia oke ini ada pertanyaan dari apa siapa tadi Erich Alamin kalau Taurus percintaannya gimana kak kalau Taurus percintaannya tahun ini itu cukup baik ya cukup baik karena tahun ini juga merupakan tahun yang sangat bagus buat Taurus kalau misalnya kita bahas teori itu Taurus itu termasuk jodiak yang beruntung di tahun ini karena kalau misalnya dilihat dari struktur rumahnya Taurus house 10-nya itu sekarang sangat pas sangat masuk di placement si Jupiter in Aquarius jadi kayak beruntung banget nih khusus Taurus sama tadi zodiak yang aku udah sebutin fire sign sama air sign itu khusus Taurus ini dia kayak mendapatkan privilege untuk bisa dekat dengan orang yang punya power punya kemampuan ya salah satu yang punya power itu jodoh kalian gitu kan jadi kalian bisa memanfaatkannya sekaligus kayak gitu itu cintaan Taurus dan catatan aku menuliskan kalau misalnya untuk Taurus itu di bulan untuk tahun ini itu kalau misalnya mereka pengen fokus sama dunia persintaan itu bagus banget dilakukan pada bulan September dan Oktober kayak gitu September dan Oktober nah percintaan kalian itu bisa dimaksimalkan pada saat bulan September dan Oktober entah kalian pengen traveling ataupun kalian udah mulai PDKT coba deh seriusin dan fokusin gitu dan kemungkinan dua bulan ini bisa bikin kalian berhasil dalam dunia percintaan bulan September dan Oktober kayak gitu wow tadi kalau yang elemen yang zodiac-zodiak elemen udara itu bagusnya di bulan apa untuk memaksimalkan memaksimalkan mereka untuk memaksimalkan effort setiap zodiac aku kayaknya bahas setiap zodiac aja kali ya buat cintaannya yang bagusnya dimana jadi teman-teman bisa nyatet tuh jadi kayak buat nah khusus buat Aries kalian bagusnya di dalam dunia untuk percintaan romantis romantis secara romantis kalian bisa maksimalkan bulan September dan Oktober eh sorry kak jadi yang tadi Taurus itu di bulan Agustus dan September kalau Aries di bulan September dan Oktober jadi sempat kebalik tadi aku menyebutnya oke ini dari hitung-hitungannya aku sendiri dan kalau untuk Taurus tadi Agustus dan September kalian bisa coba deh propose pasangan kalian untuk pernikahan juga bisa untuk jalan-jalan juga bisa misalkan mau bulan madu dan sebagainya dan selanjutnya Gemini itu bulannya Januari dan Oktober which is sudah berlangsung bulan Januari Gemini-Gemini mungkin bisa komen di apa namanya komen tablet bintang Januari kalian udah ngapain aja dan menurut aku nanti kita lihat nih mungkin ada public figure ataupun apa yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Januari let's say nanti kita lihat sendiri aku gak tau yang berzodiak Gemini kayak gitu mungkin gak tau artis-artis jadi ada public figure berzodiak Gemini yang akan married di bulan Januari ya kayak gitu bisa ada potensinya ataupun bulan Januari iya bener Januari gak boleh ini sialnya kak siapa gak tau maksudnya kayak maksudnya kita bisa kayak narik kesimpulan dari situ nanti ada apakah di bulan Januari tinggal tinggal berapa hari lagi 4 atau berapa hari lagi terus untuk cancer kalau cancer sendiri itu untuk percintaan kalian bagusnya di bulan Oktober dan bulan November untuk cancer ini banyak ya aku sebutin dan Leo Januari dan Februari tinggal 1 bulan lagi buat para Leo di luar sana maksudnya kayak ini jadi patokan motivasi aja nih mumpun bentar lagi Valentine oh iya betul betul nengadain syukuran bersama pasangan bisa banget nih buat dilakuin di bulan Februari kayak gitu nah kalau untuk Virgo itu nanti ada di bulan Juli dan Agustus dan Libra ini buat kakaknya yang jodek Libra ada di Februari dan April bulan depan dong bulan depan dong kak udah ada perencanaan apa nih kalau boleh tau kak belum ada kak saya kok kerja-kerja dan kerja nih oh oke oke ya bisa diatur ya kak ya sambilan iya nanti saya coba konsultasi lebih lanjut oke terus dan April buat Libra dan Scorpio sendiri itu bulan Mei kalau Sagittarius itu bulan Juli tuh teman-teman catat dan Kak Rukun itu bulan Juni Juni aku harus bulan April dan Juli untuk percintaan ya kita masih ngomongin percintaan dan yang terakhir itu bisa bulan Juni dan Juli juga nah aku lihat dari perspektif astrologi untuk bulan-bulan itu kan coba persiapin untuk maksimalkan dunia percintaan gitu nah ini tadi udah lengkap banget penjelasannya Kak Gotin ya dari bintangnya Aries sampai yang terakhir tadi Aquarius itu sudah ada bulan-bulannya yang bisa mengoptimalkan kalian untuk melakukan manuver-manuver percintaan semaksimal mungkin buat para galawers dan para pecinta oke buat para pejuang cinta nah Kak aku mau nanya dong ini kalau ini kan tadi kita bicara tentang yang punya potensi potensi lebih besar ya di tahun 2021 dalam percintaan tapi ada nggak sih maksudku yang zodiak-zodiak apa yang mungkin agak kurang beruntung atau dengan berat hati masih menjomblo di tahun ini gitu loh dan mungkin dengan sedikit solusi apa yang bisa dilakukan oleh zodiak-zodiak yang masih harus menjomblo mungkin ada effort-effort apa yang harus dilakukan berdasarkan karakter zodiaknya sehingga kehidupannya ke depan nanti masih ada peluang lebih baik lagi oke oke pertanyaannya ini seperti 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 apa lampu seperti apa seperti apa enggak enggak seperti mati lampu nah pertanyaannya ini menurut aku sebelumnya ini kayak teman-teman mesti tahu juga beberapa sebagian orang itu memutuskan menjadi jomblo itu adalah pilihan kayak gitu kan oke jomblo single biang single adalah pilihan nah tadi aku juga udah sudah kasih kasih kalian salah satu opsi buat para jomblo yang pengen mencari jodoh kapan waktu yang tepat ya itu tadi bulan-bulan yang tadi kak yang aku kasih tahu tadi kalau kalian catat itu sebenarnya kalian bisa maksimalkan di bulan itu nah yang terpenting sekarang kalian itu mesti tahu nih zodiak kalian itu cocoknya sama zodiak apa aja kayak gitu daripada kalian salah langkah misalnya kalian sudah maksimalkan aku pengen misalnya dekat sama zodiak ini let's say katakan zodiaknya pengen dekat sama libra ternyata zodiaknya itu scorpio yang kurang compatible tapi bisa jadi masuk juga tapi dilihat dari placement venus masing-masing dari zodiak libra dan scorpio kayak gitu nanti aku bisa jelasin nanti aku kayaknya bakal jelasin buat pertanyaan selanjutnya yang kita udah briefing itu tentang compatibility zodiak-zodiak kayak gitu kak yang gimana nanti agak ribet ya berarti maksudku gini ketika kita harus lihat juga zodiaknya apa berarti ketika kita ketemu orang terus misalnya kayaknya agak suka terus hal pertanyaan-tanyaan harus gini dong zodiaknya apa mas gitu bisa itu salah satu cara ya kak ya kayak gitu cuma temen-temen ngerasa dirinya udah siap dengan kondisi apapun itu gak masalah sih kak contohnya mungkin orang yang udah jam terbangnya tinggi nih dia udah jadi kayak hatam nih setiap kakak berorang sifat orang dia kayak udah hatam kayak udahlah semua bisa diselaikan dan dia udah cukup dewasa secara finansial juga oke jadi menurut dia apapun bisa dilakuin gitu dengan kedewasan dia kayak gitu kayak dia udah matang itu secara emosional finansial kayak gitu-gitu dan dia siap untuk menghadapi siapapun kayak gitu kan emang berapa persen sih kak Gotpin berapa persentasenya kemungkinan bisa klop atau mencocokkan zodiac misalnya libra oh cocoknya sama aries nih terus beneran bisa jadian emang compatibilitinya seberapa jauh persentasenya gitu kok gak tau sih libra dan aries cocok gitu banyak baca kak ya bener-bener itu cocok banget kayak libra sama aries itu matchnya sangat tinggi dan kalau bisa dibilang nomor satu nah kalau misalnya untuk kecocokannya itu aku bisa maxir sekitar 80% itu udah oke untuk compatibiliti 80% 20% yang lagi yang sebenarnya itu jadi kayak bunga-bunga gitu loh kak jadi dia gak berperan banyak kadang kalaupun kita gak wise apa namanya menghadapinya dan ketika kita dalam penanggalan kalender yang dimana kayak mood kita lagi down atau gak kita sering salah kaprah miskomunikasi itu tuh bisa ganggu dan dia bisa ngambil peran penting juga untuk bikin hubungan itu retak kayak gitu jadi maksud aku disini dengan compatibiliti yang cukup tinggi yang tadi 80% aku bilang itu dia cukup memberikan kayak apa namanya solusi ketika seseorang emosinya sedang tidak stabil dan cara dia komunikasinya juga nyambung gitu ketika orang marah dia ngerti ini cara calming down seseorang yang bisa diterima zodiac tersebut kayak gitu jadi sebenarnya agak harus lebih detail gitu ya jadi kayak misalnya seorang Aries sama Libra let's say ketika si Aries itu marah-marah mencak-mencak seorang Libra lebih sabar gitu kan kayak pertimbangan let's say orang yang mencak-mencak ini dan apa namanya suka cepat ngambil keputusan perlu ketemu sama orang seperti Libra yang mempertimbangannya cukup lama maksudnya kayak penuh pertimbangan dan cenderung kayak lebih menebarkan apa nih kebaikan buat sekelilingnya sedangkan Aries kan mungkin kayak yaudahlah kayak gitu aja langsung gue meledak kayak gitu kan tapi ada keuntungannya juga buat si Libra ketemu sama si Aries Aries ini kan orang yang cepat apa namanya membuat keputusan dimana Libra sedikit agak lama cukup lama dalam mengambil keputusan that's why suka bukan kata sendiri dari situ maksudku kayak ini kayak kesempatan buat compatibility Zodiac yang akan disebutkan nanti itu buat mix mix and match gitu lebih baik lagi jadi itu larinya sebenarnya ke karakter juga ya jadi at least dari awareness kita tentang Zodiac mungkin cowok yang kita suka kita bisa baca minimal karakter-karakternya seperti apa sehingga kita bisa tahu cara menghadapinya gimana gitu kali ya kurang lebih nah lanjut Kak Godfin kalau gitu tadi kan lagi mau bicara tentang pasang Zodiac apa cocoknya dengan apa boleh jadi mungkin buat listeners dan para pembaca yang lagi kepo pengen tahu aduh Zodiac aku misalnya Capricorn cocoknya dengan apa ya oke jadi aku baru ngasih tau kalian teman-teman sebelumnya misalnya compatibilitas setiap Zodiac itu bagaimana sistemnya dan gimana kalian bisa dengan gampang mempermudah untuk becahkan jodoh kayak gitu ya jadi yang pertama itu kita mesti tahu ada yang namanya elemen elemen dalam astrologi itu ada 4 elemen 4 elemen mudah banget buat dihapalinnya pertama elemen api elemen udara elemen panah dan elemen air kayak gitu setiap elemen ini punya artinya masing-masing kayak gitu yang pertama elemen api api itu orangnya cepat bikin keputusan bergairah antusias dan dia itu senang menginspirasi kayak gitu untuk elemen-elemen api dan elemen tanah itu dia itu orangnya kayak fokus material praktis dan stabil kayak gitu dan dia itu dan mereka itu adalah grup yang realistis kayak gitu lebih realistis sama kehidupan dan ada elemen udara salah satunya ada libra di dalamnya itu mereka itu jago berbahasa sangat cerdas jago komunikasi dan juga jago sosial jadi kayak mereka itu lumayan jago namanya untuk membina hubungan networking kayak gitu-gitu itu zodiac berelemen udara nanti aku bakal ngasih tau elemennya masing-masing apa aja dan yang terakhir itu ada elemen air elemen air ini orangnya itu emosional dan juga sedikit mistis cukup mistis dan juga penuh intuisi kayak gitu jadi kan ada yang impulsif ada yang intuitif impulsif langsung ngelakuin kalau intuitif itu kayak lebih merendungkan sebelum melakukan tindakan kayak gitu kan intuisi jadi kayak menggunakan feeling nah siapa aja yang zodiac dalam elemen-elemen tersebut untuk elemen api itu ada arias ada Sagittarius dan ada Leo kalau untuk tanah ada Taurus ada Virgo dan juga ada Capricorn untuk udara ada Libra ada Gemini dan juga ada Aquarius dan untuk elemen air itu ada Scorpio Cancer dan Pisces kayak gitu nah disini aja dari sini aja kita kayak udah bisa nih untuk mencocok logikan dari penjelasan yang udah ada kayak misalnya elemen apa sih yang cocok sama elemen api tentunya udara dong tanpa ada udara si api juga gak bisa hidup kayak gitu kan nah elemen apa yang cocok buat elemen tanah tentunya elemen air nah karena air memberikan kehidupan untuk tanah kayak gitu dari situ tanah bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya kayak gitu kalau misalnya kita balikin lagi ke teori yang tadi misalnya nih untuk elemen udara udara kayak Kakak kayak Libra kayak Gemini dan Aquarius mereka ini kan orangnya jago sosialisasi cerdas penuh informasi kayak gitu dan jago berhubungan jago apa namanya jago sosial gitu kan orangnya sangat-sangat sosial gitu jadi kayak kemana-mana itu nyambung nah kayak ini tuh butuh orang-orang yang bisa mengeksekusi ide-ide secara langsung penuh energi dan sangat membutuhkan inspirasi that's why misalnya kayak fire sign itu kan elemen api tuh orangnya tuh kayak butuh ide-ide kreatif itu nah kalian para elemen udara ini memberikan informasi itu kepada fire sign kayak gitu itu yang sebenarnya komunikasi yang harus dibangun tak tokannya ini yang sebenarnya menjadi yang mendewasakan hubungan dari kedua zodiac ini dan cukup stabil ya kalau aku melihatnya kayak gak gak terlalu timpang dan bisa saling melengkapi nah yang kedua itu untuk elemen tanah orangnya kan kayak cukup realistis dan praktis dan cukup stabil kenapa harus sama elemen air karena elemen air itu hal-halnya sangat apa ya namanya sangat emosional dan dia itu lebih kayak intuisi gitu jadi kayak perasaannya lebih dahluin sedangkan si elemen tanah ini kayak lebih realistis gak melulus soal emosi disitulah backupnya disini yang hubungannya sebenarnya dari dunia astrologi itu pengen tekanin agar hubungannya bisa lebih stabil kedepannya dan lebih banyak lagi pelajaran kehidupan ataupun soal hubungan yang bisa mereka ambil dalam jangka waktu yang lama kayak gitu kayak gitu sih semoga didengerin ya penjelasannya udah panjang lebar ini para penyirsa tapi kalaupun nyes gak apa-apa nanti akan ada artikelnya keluar juga dari pembicaraan kita pada hari ini di www.kabloidbintang.com tetap akan ditulis jadi buat kamu yang masih bingung gamang galau pusing di tahun 2021 no worries bisa dibaca dan bisa dipelajari nah kak ini aku ada seorang temen yang memasukkan pesan juga berzodiak Capricorn ya pusing nih kak dari tahun 2018 setelah putus dari pacarnya belum menemukan kekasih hati lagi nah 2021 adalah harapannya untuk bisa mendapatkan jodohnya apakah yang kira-kira bisa dilakukan oleh si wanita berzodiak Capricorn ini untuk bisa membuka peluang terhadap jodoh atau pasangan hidup dia monggo mas Godwin oke jadi Capricorn tahun ini sedang mencari jodoh ya kayak udah rindu nih punya pasangan betul nah tahun itu sebenarnya kalau Capricorn ini match compatibility tertinggi ya sama Zodiac Cancer nah Zodiac Cancer ini khususnya di tahun ini mereka itu tahun ini berapa tahun yang dimana Zodiac Cancer itu pengen menikah kebetulan ya karena emang hitung-hitungannya aku lihat itu tahun ini Zodiac Cancer itu lebih pengen hubungan yang serius yang bisa membantu mereka secara finansial jadi kayak mereka percaya ketika kernikahan itu terjadi hubungan yang berkomitmen mereka itu jadi lebih kuat dari sebelumnya kayak gitu di segi finansial maupun emosi nah Capricorn itu juga cok compatibility tertingginya sama Cancer nah disini kalau misalnya Capricorn kalian lagi pengen nyari jodoh nih menurut aku yang tadi aku udah bilang bulan Juni itu bisa dimaksimalkan jadi kayak ya sekarang kalian coba tuh persiapin apa-apa aja yang menurut kalian dari hasil refleksi tahun sebelumnya kekurangan aku dimana apakah dari komunikasi ataupun finansial ataupun macam-macam kan banyak banget aspek yang misalnya kita pengen dapatkan untuk hubungan lebih serius itu kalian bisa wujudkan itu di bulan Juni ya gitu dan kalau kalian lebih pede lagi kalian cari jodoh cancer deh kalian cari jodoh cancer mostly cancer di tahun ini pengen hubungan yang lebih serius ya gitu baik dicari yang cancer ya Mbak Capricorn Kak kalau dari sisi karakternya sendiri ada gak mungkin kekurangan-kekurangan apa ya dari karakter Capricorn yang mungkin bisa dikurangi atau bisa diperbaiki sehingga apa membuka peluangnya lebih baik dalam menjalin hubungan atau mencari pasangan oke jadi buat Capricorn kalian tahu kalian itu orangnya lumayan apa namanya pendendam juga bisa dibilang seperti itu tidak terlalu terbuka lebih nyimpan sesuatu sesuatu itu sendirian jadi orangnya itu introvert memang Capricorn itu masuk zodiac yang introvert kalau dalam dunia astrologi nah disini kalian harus bisa istilahnya kalaupun kalian gak bisa menjadi sesosok yang lebih terbuka carilah orang yang juga introvert dan mengerti kalian seperti itu jadi jadi kalau misalnya pengen lebih baik lagi harus seperti itu nah kalau untuk segi finansial untuk keuangan tahun ini kan untuk jadi lebih baik lagi ya Capricornnya ya tadi pertanyaannya ya supaya Capricornnya lebih baik nah tahun ini tadi kalau dari percintaan seperti itu nah kalau misalnya dari pekerjaan kalian maksimalkan investasi di tahun ini karena tahun ini juga tahun yang cocok buat kalian investasi dan untuk pekerjaan tahun ini ini tahun ini benar-benar dari Januari sampai Desember adalah tahun yang bagus buat kalian memaksimalkan pekerjaan kalian karena tantangannya pun juga tidak terlalu apa namanya terlalu ekstern tidak karena tahun ini support banget buat kalian secara finansial jadi kalian lebih bagusnya ke dunia investasi kayak gitu entah properti ataupun macam-macam kayak gitu baik begitu kira-kira ya untuk yang berzodia Capricorn ini udah bagus banget masukannya analisanya dari si karakter untuk better seperti apa nah ini udah akhirnya udah bales nih kak hai Capricorn di sini tadi udah dijelasin panjang lebar ya mengenai Capricorn nah ini nih Kak Marsha tadi yang bertanya nih kak mengenai percintaan Capricorn jadi harus cari yang cancer ya kompabilitinya ya karena pria cancer sedang mencari pasangannya untuk menikah untuk hubungan yang serius dan tadi ada misalnya kalau para Capricorn lagi gak maksudnya kayak belum pengen nikah tahun ini kalian bisa juga cari zodiac lain seperti Scorpio ataupun Pisces saya Scorpio jadi saya juga tahun ini belum memikirkan pernikahan cuma tahun ini saya sebagai zodiac Scorpio sangat memikirkan tentang keluarga kayak gitu jadi kayak lebih dekat tahun ini dengan keluarga yang sebenarnya kalau ditarik lagi garisnya sebenarnya juga bisa sih kalau disambungin dengan orang Scorpio yang udah menikah ya pasti dia fokusnya sama keluarga tapi kan ini kan belum keluarga ya ngomongnya kayak gitu nah ini Virgo kalau Virgo ada lagi nih masuk nih pertanyaan untuk Virgo apakah dia Virgo paling cocok sama zodiac apakah nah Virgo kamu itu cocok sama zodiac Pisces kalau aku bisa kasih ini ya kasih taran Virgo itu cocok sama Pisces kenapa karena pertama bahasa cintanya aja udah sama gitu kan bahasa cintanya itu nyambung si Pisces ini kan kalau misalnya kita perhatiin orang-orangnya ini kayak pengen di menyukai hal-hal romantis dan pengen di apa namanya di treat like princess or prince gitu ya itu kayak problemnya si Pisces dimana-mana dan perannya si Taurus eh sorry perannya si Virgo disini Virgo ini kan dia lumayan perfeksionis teliti dan suka memperhatikan jadi dengan pelajar Pisces seperti itu si Virgo ini kayak tertantang gitu loh kayak mereka ini gak mudah didapetin perlu effort dan si Virgo ini suka memberikan hadiah atau memanjakan pasangannya tapi dengan pasangannya ini gak terlalu mudah jatuh cinta jadi kayak ada ada kayak bahasa language mereka sendiri yang mereka tuh ada mereka bisa berada di satu frekuensi kayak gitu jadi mereka ini orangnya memang termasuk mutable sign jadi kayak apa namanya suka berpindah-pindah dari situ aja mereka tuh hobinya udah sama kayak fleksibel orangnya bisa kemana-mana di pergolong pun nyambung tapi once itu soal percintaan mereka juga nyambung kayak gitu jadi udah di pergolong nyambung di percintaan juga nyambung bahasa-bahasa cinta yang keluar dari mereka pun gesternya mau di treat seperti apa itu nyambung si Virgo suka ngasih perhatian dengan intensitas yang ada jaraknya kayak yang kayak menggebu-gebu-gebu gitu gak kayak menggebu-gebu-gebu gitu sedangkan Pisces itu juga pengen di approach tapi gak terlalu menggebu-gebu namun lebih pasti gitu ada kayak selanya gitu beda deh kalau misalnya kita ngomongin contohnya Skortio sama Taurus itu kan menggebu-gebu banget kayak gitu kan malah kalau Pisces sangat posesif nah mereka ini gak terlalu mau diposesifin tapi juga harus jelas nih perhatian komitmennya juga harus kelihatan tapi gak mau yang namanya di push-push terus beda sama Skortio dan terlalu terus kayak gitu oke itu komitmennya itu bagus buat Pisces dan Virgo Virgo oke Virgo ini entah Virgo Boy atau Virgo Girl jadi untuk komitmennya dan untuk oh ini di sebelah saya Virgo jadi Pisces ya komitmennya Zodiaknya jadi bahasa cintanya gitu kalau bahasa cintanya aja nyambung tuh kayaknya rasanya setiap hari aku kasmaran terus gitu kali ya Kak Godwin ya selain kasmaran itu sebenarnya ada sisi lain yang jadi pertimbangan buat yang namanya apa namanya finansial juga kan gak melulu kalau percintaan kita ngomongnya itu soal perasaan kalau misalnya nih buat si Virgo buat lebih kayak nyambung banget itu kayak secara kayak satu kubu sama-sama satu hobi itu untuk percintaan yang bisa bikin bater-bater banget itu ya sebenarnya kalau mereka sama Virgo sama Taurus karena se-elemen kan jadi kayak kalau pikir mereka itu sama jadi terhanya dalam cinta karena kalau kita udah klik biasanya dari sisi pemikiran dari sisi ngobrol dari sisi kita mau kerjasama apapun bentuknya itu akan enak ya karena kita kan pasti kalau mau bagi pasangan gitu kan yang setiap hari bersama gitu kan kalau ada beda beda pemikiran beda pola itu kan gak enak ya makanya dibutuhkan klik juga ya aku rasa kalau kompabilitas zodiacnya klik itu aku rasa dari aspek-aspek kehidupan lainnya juga pasti nyaman ini gak cuma perasalan aja jadi kayak harus juga kita peduliin yang finansial mental gitu gimana ke depannya itu juga harus jadi pertimbangan apakah kita bertumbuh secara mental kayak gitu juga finansial kayak gitu nah ini ada ini ada pertanyaan titipan mengenai rumah tangga di tahun 2021 ini kan banyak tantangannya nih kagetin nah kalau dari segi zodiac yang bisa diantisipasi apa nih untuk menjaga kelangganan rumah tangga di tengah kecamuk pandemi di tengah perekonomian yang mungkin masih gonjang-ganjing nah supaya tadi komunikasi antar suami istrinya baik pengaruh ke finansialnya masih bisa aman tidak terjadi kerusuhan dalam rumah tangga kira-kira apa yang bisa diantisipasi kalau dari sisi zodiac nah kalau tahun ini tadi aku udah sebutin atau enggak ya jadi kayak posisi planet tahun ini Jupiter in Aquarius menurut aku di tahun ini semakin banyak hal-hal baru dan kita harus mencoba eksperimen karena di tahun-tahun ini itu untuk menjadi tahun yang kita inovatif menemukan solusi jadi tahun lalu itu kan tahun dimana kita lagi serba terbatas ada pembatasan besar-besaran kita tahu juga pengaruh planet placement selalu kemudian itu kita juta yang berhubungan dengan pembatasan itu sebab kolerasinya terjadi pandemi semua orang tidak bebas bergerak harus kerja di rumah tahun ini ini adalah tanpa mulihan kayak gitu jadi pun kalau misalnya dibalikin lagi ke hubungan suami istri kita juga harus sama-sama tolong menolong harus sama-sama inisiatif juga untuk mewujudkan apa yang kita kurang kita cari jalannya sama-sama jalan terbaik untuk memecahkan solusi kayak gitu di tahun lalu kayak lebih mencari solusi sih kalau aku simpulin dari posisi placement planet kayak gitu dan kita kurang-kurangin aja yang namanya sifat-sifat egois kalaupun misalnya secara Zodiac kalian kompatibel kalian fokus aja sama objektif kalian tujuan kalian apa di tahun ini untuk hal-hal yang dicapai kayak gitu-gitu karena buat sebagian Zodiac ini tahun ini sangat-sangat beruntung ya tahun ini membawa keberuntungan dan penyelesaian solusi yang cukup baik jadi kalau kalian tahun ini memikiran buat memperbesar masalah jangan sampai itu terjadi tapi tahun ini adalah tahun untuk menyelesaikan masalah buat semua Zodiac kayak gitu berarti harusnya tahun yang optimis tahun ini untuk para Zodiac apapun jadi gak perlu berlarut-larut dalam kesedihan even though misalnya kalian masih sendiri tidak harus terpuruk meskipun mungkin goncangan ekonomi sedikit berimbas pada rumah tangga tapi kembali kita mari sama-sama fokus saling membantu kerjasama khususnya untuk pasangan rumah tangga kita tujuannya apa ini adalah tahun optimis bener ini tahun optimis jadi kalian tidak perlu teranggap nah ini satu pertanyaan terakhir deh karena lagi terjadi banget ini Kak Godfin si Kak Amanda Manopo ini gimana percintanya nih di 6 Desember dia 1999 nah jujur ya apa dengan Amanda Manopo maksudnya kayak aku kurang update jadi kenapa sih Amanda Manopo saat ini aku ceritain boleh ya sedikit ya summary ya jadi begini Amanda Manopo itu lagi beken banget Kak Godfin di gara-gara sinetron ikatan cinta yang tayang setiap hari di RCTI ini gue kenapa jadi promosi ya tayang setiap hari di RCTI itu ceritanya bikin baper ibu-ibu emak-emak sampai para ABG kenapa baper karena Amanda Manopo disini berhasil actingnya tuh keren banget jadi istri yang dinikahi oleh suaminya tapi tanpa cinta terus lama-lama suaminya ini yang tadinya benci sebenarnya mau dendam menikahi dia kok lama-lama jadi suka nah orang-orangnya jadi bapernya disini jadi pada ngefans sama Amanda Manopo kok actingnya keren banget tapi di kehidupan nyatanya Amanda Manopo ini pacaran sama Billy Syahputra nah di kehidupan layar kaca di kehidupan sinetron dia ini mainnya sama area saloka gitu kan nah fans biasalah fans kapal kalau udah seneng sama satu sinetron seneng ceritanya ayo dong sama karya padahal karyanya udah married gitu loh udah punya anak sekarang Amanda-nya sih sama Billy Syahputra nah kira-kira bakal jadi gak sih nih sama Billy Syahputra aku gak tau kalau Billy Syahputra Zodiaknya apa ya Kak Billy Syahputra Zodiaknya apa sih Billy Syahputra coba cek kita cek sebentar ini lagi di cek nih 16 Januari 16 Januari oke jadi secara Zodiak itu Amanda Manopo sama Billy Syahputra itu sebenarnya kurang compatible ya gitu kurang compatible kurang compatible kurang kurang oke sama karya kurang compatible nah sebaiknya kalau Sagittarius sendiri itu cocoknya sama Zodiak Gemini aku gak tau nih partner main film dia itu Zodiaknya apa aku kurang tau cuma kalau balik lagi Sagittarius itu cocoknya sama Gemini dan Capricorn dia kurang walaupun hanya berjarak satu bulan beda ulang tahunnya kurang lebih seperti itu Zodiaknya itu kurang compatible aja menurut aku nah secara Zodiak oke terus untuk Sagittarius di tahun 2021 ini merupakan tahun bener-bener Sagittarius merasakan kebebasan bebas-bebas bebas-bebasnya jadi hati-hati buat Sagittarius siapapun termasuk salah satunya Amanda Manopo untuk lebih ngontrol kebebasan kalian jadi kalian itu tahun ini sedang mengekspor sesuatu sangat energi tetapi hati-hati jangan sampai terjatuh dalam lubang yang sama mungkin kalian pernah ngakuin hal ini sebelumnya jangan sampai ini terulang lagi ya gitu itu sih pesan dari aku jadi kalian bebas sebebas-bebasnya gak apa-apa tahun ini memang kalian semangat-semangatnya tapi bertanggung jawab itu sih pesannya aku buat Sagittarius oke kak ini tadi kakak kalimatnya menarik jangan jatuh pada lubang yang sama ini aku jadi ingat dengan kisah Amanda ternyata dia sudah putus tiga kali kak Amanda pernah pacaran dengan El Rumi Amanda pernah pacaran dengan Esa Sigit dan pernah pacaran dengan Chris Loren sudah putus tiga kali semoga tidak terjadi lagi oke oke kak begitu lah penerawangan dari sisa astrologi oke oke tapi aku mau tanya memang benar ya maksudnya kalau kalau kita melihat apa ya kayak lagi deket sama orang terus baca Zodiacnya dia apa itu kurang lebih benar emang bisa membantu gitu ya kayak 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 Kak Godfin ya misalnya sekarang Kak Godfin pernah pacaran sama Zodiac yang memang secara astrologi kompatibel dengan Kak Godfin dan itu benar enak gitu dan menurut aku aku pernah deket sama Zodiac Taurus dan menurut aku Taurus itu kompatibelnya itu jangka panjang dan sebenarnya dari astrologi ini yang aku pengen cari itu kompatibel jangka panjang ya bukan yang short compatibility kita panas-panasnya 1-2 bulan habis itu cerai atau enak itu kayaknya kalau yang short nafsu kali kak bukan kompatibel itu kenapa itu kenapa yang sebenarnya aku proyeksi itu buat yang long term long term walaupun awal-awalnya tuh kayak kesannya gak ada apa-apa kayak garing anteng-anteng ataupun ya gak seru lah yang ini tapi kita lihat nih ke depannya tuh mental kita tuh masuk gak sih buat long term learning ini kayak gitu that's why baik terima kasih Kak Godfin ini untuk apa ya ilmu astrologi kita pada hari ini pada siang hari ternyata sebenarnya agak komplikat agak ribet juga ya maksudnya elemen-elemen dalam perbintangan itu banyak ya dan elemen-elemen posisi planet penanggalan hal-hal yang berhubungan astrologi kayak gitu cuman memang secara garis besar karakter-karakter dari Zodiac itu memang secara umum pasti bener ya kayak misalnya kalau Libra orangnya ceria orangnya ini kurang lebih memang ada benernya gitu ya kayak kurang lebih ada benernya yang tadi aku bilang kayak 50% Libra banget sisanya itu balik lagi ke personal placement planet kalian kayak gitu kalau boleh sekarang boleh sedikit promo mungkin buat Kak Godfin kalau mau konsultasi sama Kak Godfin itu lewat mana Instagram menghubunginya langsung sejauh ini masih di Instagram itu platform yang aku gunain satu pintu itu aja biar gak ribet kalian langsung bisa DM aja kalau kalian-pengkonsultasi tentang perjodohan ataupun sebenarnya pengen ngenal diri kalian lebih dalam aku bisa bantuin buat bacain karakter kalian berdasarkan tanggal lahir dan jam lahir tapi ngomong-ngomong tarifnya mahal gak ya Kak? menurut aku tarif aku cukup murah dan kayaknya paling murah deh diantara semua di luar sana itu berapa? setengah jam atau sejauh berapa dia? aku kayak pertulisan sih aku jadi kayak bikin tulisan tinggal nanti mereka baca biar lebih fokus dan ini aja lebih pede aja biasanya orang kayak lebih pede dan fokus ketika ngebaca daripada kita ceramahin aku boleh baca tulisan salah satu tulisan Kak Gautin ada dimana ya berarti? di Vimela? banyak di Vimela ada di Kompas juga ada di mana-mana sih mostly ada aku masukin beberapa kayak gitu baik terima kasih tabloid bintang tabloid bintang boleh ya boleh ya sekali-sekali ya nanti aku akan jepri mungkin kita komunikasi lebih lanjut terkait kalau mau menyisi Zodiac terima kasih Kak Gautin terima kasih yang sudah bertanya pada siang hari ini selanjutnya kalau yang miss boleh dibaca aja artikel seputar percintaan berdasarkan Zodiac di tabloid bintang dot com see you semuanya sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi Kak aku akan jepri ya terima kasih Fimia Kak tabloid bintang ya Kak terima kasih terima kasih terima kasih